Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang malam sore buat kawan-kawan semuanya dimana saja berada semoga semuanya baik-baik saja Nah ketemu lagi kita bersama di vanburg di channel kali ini seperti biasa kita akan mendatangkan bintang tamu kawan-kawan di sebelah saya sudah ada tamu spesial kali ini Hai hai halo halo sebelumnya kenalkan diri dulu Om siapa namanya Hendrik Safir Iya Om Hendrik Safir nah kawan-kawan kali ini kita akan mereaksi video kita akan mewancari langsung bersama dengan arah sumbernya terus ada foto-fotonya juga kita akan mereview sebelum kita mereview video dan foto-fotonya alangkah baiknya kita bertanya terlebih dahulu kepada bintang tamu Om Hendrik gimana kabarnya baik apa sahabatmu Alhamdulillah wasyukurilah sampai sekarang sehat balas semoga kita diberi kesehatan semua buat sahabat engler sampaikan dulu dong salam buat sahabat engler seluruh dunia seluruh dunia seluruh dunia seluruh jagadraya seluruh jagadraya seluruh jagadraya nanti ada tersebutnya salam engler salam engler buat semua baik itu di Pontianak Indonesia maupun di seluruh mancanegara yang ada di dunia ini lah ya bukan dunia gaib bukan dunia gaib bukan dunia gaib oke curiga nih ada terbanyakan diri gaib ada Om waktu yang waktu kemarin ada video saya tuh yang enggak kelihatan sih cuman mendengar aja mendengar suara-suara aneh tapi seru tuh seru sih cuman enggak tahu juga saya curiga sebaiknya pasti dia mau tanya kita nih nah ada nih itu ah nah itu salah satunya yang akan saya tanyakan Oke saya bertanya dulu ya Om Hendrik ya Om dengar-dengarkan Om Hendrik ini kan udah lama sekali kan di dunia mancing ya lumayanlah cukup lumayan cukup lama udah lama sekali itu saya dengar memang beliau juga senior saya juga nih kawan-kawan dia itu mulai mengenal mancing coba jelaskan belum kapan-kapan yang nganal mancing lama Om kalau enggak salah tuh kelas 1-2 SD dong kalau mau dimulai dari mancing ya tadi jadul mancing mancing apa sepat sebetuk cenggah Buster yang pakai rumput itu namanya juga namanya mancing juga ya mancing karena juga kan di apa orang kita ini kan di sini kan rata-rata anak-anaknya suka mendekat sungai kan jadi orang gitu mau hobi mancing lah soal kan kan daerah kita banyak God parit-parit nah parit-parit sungai macam semacam selokan-selokan kecil ada lagi nih pertanyaan untuk mancing ini kan salah satu hobi utama Om Hendrik nih ya ya selain mancing ada lagi enggak hobi-hobinya banyak sih Om kalau hobi itu Om terutama musiklah yang obetul stop 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 saya jelaskan dulu Om Hendrik nih kawan-kawan selain juga hobi mancing juga beliau musisi ada videonya di sini nanti kita akan mereview asik lagunya bener begini tapi musisi-musisian ya tapi udah lama sekali tuh sedu juga musisi juga pasti Iya pernah dengar Om pasanit basis itu basis-basis ecek-ecek lah itu udah lama sekali juga terus selain selain itu selain musik apalagi banyak kali Om yang dudukkan saya juga atlet mbak binton Oh mbak binton kan panah mbak binton melukis sampai dapat uang karena disitu Wah justru saya kalau dapat uang dari melukis mbak binton itu tapi yang aneh mancing ini Om enggak pernah dapat uang lebih mancing tuh mancingnya berarti mancing ini salah satu hobi yang paling utama-utama spesial tuh mancing ya mancing tuh spesial nah untuk seorang Om Hendrik ini sendiri motivasi apa sih kok bisa sampai menjadikan mancing ini satu hobi-hobi di atas hobinya itu loh yang hobi-hobinya apa ya kalau mancing itu memang beda sih Om kalau mancing nih kalau kalau main bola bisa di dalam rumah Om hendak binton bisa di dalam rumah kan iya membola men di belakang rumah tapi kalau mancing nggak bisa om mancing itu apa ya karena alamnya mungkin om ya alamnya tantangannya kan apalah macam-macam lah pokoknya mancing tuh memang punya kelebihan misalnya kita masuk ke daerah orang ya kenal budaya orang lain kan segala ketemu segala macam suku kan Oh ya itu cukup lebih ini Tunggu tak bisa didapat di waraga lagi kalau mempergi ke spot dan membuat yang alami itu kan masih alami suara kicauan-kicauan itu mahal suara desiran-desiran air bunyikan air bunyik coba burung waduh pokoknya bunyi-bunyi alam-alam alami lelahnya aktivitas bekerja setiap hari hilang aku itu maka kalau utang utang lima meliar pun nggak ingat tuh waktu mancing benar-benar udah tapi begitu sudah selesai mancing lagi ingat lagi pusing kepala untuk eh kan banyak di pengalaman-pengalaman om hendrik tentang mancing kan ya kan adalah dikit-adalah dikit-dikit banyak-banyak mungkin udah dari awal kok mancing banyak juga pengalaman kan ceritakan dong pengalaman om hendrik saat mancing yang yang paling berkesan baik itu cerita suka ataupun cerita dukanya banyak sih om maksudnya terimakasih atau casting nom bebas-bebas sekarang kita eh menceritakan global mancing mancing udang mancing ikan bebas banyak si om dan cerita sukanya dong ceritain dulu sukanya baru dukanya kalau sukanya sahabat engler gini kalau mancing tuh gimana ya ketemu teman masuk ke lingkungan ini macam-macam lah kok dapat tempat bagus banyak ikannya banyak udangnya macam-macam yang ketemu makhluk buah sekadang-kadang itu susah itu yang namanya senang tuh ya pasti sahabat engler pun juga merasakan gimana senangnya mancing tuh apalagi pas saat striknya oh aduh ketemu tempat yang baru yang paling sedang banyak ikannya banyak udangnya depan gantung nengok-nengok airus nah depan-depan ini ya apa sih minum dulu minum dulu boleh boleh minum dulu ini dulu sahabat engler nggak ada ikan nih sahabat engler nah lanjut lagi nih tadi kan suka-sukanya kan udah ada nih nah cerita dong yang luka-luka yang luka yang cerita yang paling berkesan atau yang lucu-lucu yang lukanya itu ada nggak adem contoh kalau misalnya masuk ke daerah orang dicegat pakai ini orang kok bisa dicegat seperti itu hitung saya kaget Om Bang enggak boleh masuk daerah sini loh kok gitu Om iya Bang bilang enggak boleh nge-benjo di sini bilang oh iya orang kampung itu kan bilang orang-orang pribumu itu kan bilang kalau misal kita mancing casting itu umpannya penjualnya itu dibilang benjo ya loh loh kenapa gitu Bang udah lagi ya Bang duduk-duduk Bang kalau masalah ndak-ndak boleh masuk nggak salah yang penting kan saya harus tahu penyebabnya apa nggak bisa Bang kalau kalau orang mancing ini dibilang suka ngurusak tanaman dibilang Oh maksudnya gimana Pak nijak padi dibilang iya 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 suka ngambil buah Aduh kok gitu ya Om gini banget jadi oknum yang berbuat kita yang kebanyakan maksudnya itu ya ternyata ia adalah berapa kali seperti itulah alasan mereka tuh tanaman dipijak cabai-cabai diambil peti buah-buah juga lah kan kadang-kadang juga masuk udah permisi yang lebih lucu kasusnya dibilang sering pencuri masuk ke rumah ngambil gelang belakang aneh juga nih kan itu sih bukan mancing tapi mancing kerusuhan itu terus-terus pencuri itu terus gini om pasal saya jelaskan gini Pak setahu saya yang namanya orang betul-betul mancing enggak sampai situ Pak iyalah saya begitu sahabat engler enggak sampai ke situ kalau apalagi ngambil-ngambil itu enggak kayaknya memang pencuri laporan mancing itu bisa mancing ya kan jadi ada juga tuh yang waktu kemarin kejadian itu kalau enggak salah saya beberapa bulan yang lalu itu jadi ada satu ada satu tempat satu tempat desa atau perkampungan yang ikan-ikannya kebetulan lagi banyak-banyaknya yang kita mancing tapi enggak boleh alasannya selain dia merusak-merusak tanaman terus yang lain-lain ada juga tuh ya eh mancing casting tapi menggunakan ada-ada juga menggunakan apa semacam umpan empat yang bikin timbul buaya itu apa ya minggu-inggu orang dulu-dulu ini juga sahabat engler jadi inggu itu memang gimana ya saya sendiripun pernah enggak pernah pakai inggu-inggu tapi saya pernah lihat barangnya dia ada dua jenis Tom ada dua jenis sahabat engler yang pernah saya lihat tuh dia bentuk lempengan lempengan itu macam koin sampai yang cair itu itu memang benar kalau misalnya di jatuhin di sungai memang ikannya banyak katanya tapi buayaan juga juga timbul karena kita nggak berani juga pakainya karena udah mencetnya orang dulu jangan pakai ini iya mau ke buayaan jadi kita pun takut pakai dulu jadi begitu buaya timbul jadi orang kampung merasa risih atau merasa takutan itu kan ada gini Om ada kaitan yang mistis kayak gitu mungkin barang ini emang kayaknya ada daerah-daerahnya yang pantang menggunakan barang ini gitu pengalaman setelah setiap daerah ada pantang-pantang masalah-masalah pantang nih tadi kan dari awal udah diceritain tentu yang masalah-masalah mistis cerita-cerita om tentang mancing ketemu halal yang mistis ada cerita aja sioban kawan-kawan engler Waduh berat Om ke pertanyaan mistisnya gimana ya apa-apa gimana sampai lagi kalau mistis nih pertama kenapa saya jarang cerita itu susah dibuktikan benar-benar gambar susah di video susah tapi dirasakan kedua tidak saya ceritakan karena gini karena setiap orang kan beda-beda pola pikirnya yang bisa masuk akal mereka ada yang tidak akan jadi saya anggap ini cerita khususlah yang enggak bukan konsumsi umum ini khusus tapi pernah ya silahkan dia nggak percaya saya pernah pernah ini kebanyakan kalau saya maci gudang kalau malam-malam itu saya pernah tebuk lihat tuh sabar engler itu orang jalannya mundur gimana orang jalannya mundur cipirin jirin sama kawan-kawan terus di rumah itu pas mancing tuh saya heran juga kan malam tuh ada orang lewat-lewat di depan gitu kan ada misalnya ini gertak nih ini gertak jembatannya di depan jembatan kurang lebih jarak 50 memang pas malam itu orang tuh lewat-lewat gitu lewat-lewat saya enggak enggak fokus saya maci gudang tapi lama-lama seri sih kok ngomongin belak balik mundar-mandir mundar-mandir ngapain jadi saya penasaran nih apa sih orang ini tuh sekali saya lihat saya perhatikan gini ternyata jalan kembali jadi jalan kembali diri jalan mundur jalan mundur aduh merinding saya ini berhenti saya merinding saya orangnya penasaran saya datangi lebih dekat lagi penasaran kok jalan mundur kan aneh itu kenapa saya tahu jalan mundur karena kelihatan bayangan hidungnya depan tapi berjalan ke belakang sekali saya lihat ini terikat ternyata memang kuburannya kuburan itu pantesan setelah-setelah saya beri salam lah Assalamualaikum ya jari-jari subscribe sebelahnya saya enaknya gue udah habis enggak lewat-lewat lagi om habis udah ngilang banyak Om saya itu ada pertanda nggak kira-kira menurut analisa dari cuman dia mungkin siapun kurang tahu gak apa kenapa yang dilihatkan saya tidak kurang tahu saya saya sering ketemu itu om cuman saya jarang ceritakan pernah saya pergi rombongan ramai-ramai sabar yang ramai-ramai udah itu empat motor batikan 8 orang ya saya cegat seberhenti dulu saya bariskan teman-teman teman-teman kan saya bilang gini Hei kau lihat ini apa tujuh orang tidak lihat om itu saya menandakan bahwa barangnya tidak semua orang yang bisa lihat hanya orang-orang tertentu maka saya jarang cerita soalnya takut dibilang bual bohong udah lebih saya diam ya saya lihat ya udah kita banyak om itu kebanyakan kan kalau maceng udang malam ya kalau maceng udang bukan biasanya kalau lagi ngena-ngena itu kan malam hari malam pas saya selalu apa air kondak itu kan pergantian arus terus harusnya stabil atau arusnya mati disitu udang yang banyak akan tergantung ini kalau misalnya di daerah sungai kecil justru kalau kondak enggak bagus akhirnya busuk busuk tergantung daerah juga benar-benar kalau sungai besar bagus kondak karena kanarnya ngalun itu oke berarti itu pengalaman dukanya ya tapi kok pengalaman dukanya ya bisa terobatilah yang penting kita udah sering udah terbiasa udah terbiasakan bal intinya kalau udah mancing itu hilang pikiran-pikiran stres benar ya kan terus balik lagi ya di cerita-cerita mancing ini kan nah ini kan kita nih kan lebih spesifikasi lagi ya Nah om itu kan dari awal mancing nih mancing udang D sebelumnya mancing-mancing betok atau puyuh itu kan banyak itu habis itu lama dimancing udang lama sampai sekarang masih nah sampai sekarang masih kan masih ndak-ndak-ndak ngenal ndak-ndak itu saya lebih suka ke ini lebih enggak bebas yang penting pas momennya pas lagi ingin macam udang udah 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 bebas ya testing nah kalau saya boleh tanya persifikasi lagi boleh nggak om boleh-boleh sejak kapan sih kalau mengenal om mengenal dunia casting kalau mengenal ya kalau mengenal silahkan dari awal dari awal karena saya kerjanya dulu di miri saya dulu sahabat engler pernah jadi pemborong taman lah buat taman air mancur air terjun dengan di jadi dirinya tahun 2004 itu pertama kali saya berangkat keluar tahun 2004 sampai 2008 Oke 2008 jadi disitu saya tinggal di kalangan orang-orang minyak orang-orang sil dan petronas jadi mereka memang kalangan orang-orang kaya jadi hubungi mereka tuh mancing segala macam teknik macam popping trolling jigging casting disitu saya kenal saya lihat langsung teknik mainnya gimana apa alatnya Oh ini namanya alat casting yang kita nanti tipik jadi kata orang-orang melayu langsung lihat saya lihat bagaimana cari kita coba 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 jatuh cinta Oh iya jatuh cinta kan kan enak kita mau pinjam alat yang adalah disimpan disini tidak ada lama simpan tunggu nanti pas udah pulang Indonesia akan ada di pas saya pulang Indonesia tahun 2008 saya pulang enggak ada alat seperti itu om ternyata iya bad casting itu enggak ada belum ada dulu kan di penting aja kan spinning tapi sana udah ada bad casting om itu kalau enggak salah merek itu Abu Garcia tanpa rem jadi biasanya sahabat enggak pakai rem memang belum ada teknik teknologi magnetnya cuma tension lah pokoknya apa pokoknya pokoknya saya pun itik-break bagi saya tuh aneh pada saat itu itu ini rilaf kok macam tembui yuk semuanya kok kembali ya harusnya dibawah saya ini jatuh waktu cari di Pontianak tuh enggak tahu bingung apa namun itu telah hanya lihat-lihat mau tanya malu kan belum aduk mau ditolong jadi solusinya pakai-pakai spinning akhirnya jadi saya coba pakai spinning tapi saya mulai bukan tahun 2008 gini waktu tahun 2008 set mau cari tahu dulu siapa yang casting akhirnya saya pernah dengar kabar kau bilang ada-ada bang duang di sini ada yang teknikas timbang kayak tipe-tipe itu bisa dia sebut nama Ojos hebat juga orang itu jadi 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 dia main bisa datemukan saya enggak kenal Om waduh sempat seharilah Ojos ini kan jadi enggak pernah ketemu karena kan kita enggak tahu nih dulu di masing udang enggak ketemu mereka ya maka saya tahu mungkin aku saya tahu basic Ojos ini bukan masing udang kalau emang dia dari besi keman juga pasti saya kenal ini enggak kenal ujung-ujungnya saya beli alat saya main tahun 2010 itu pertama kali baru betul-betul main itu 2010 jadi alat saya sendiri 2004 itu dari 2004 pengenalan pengenalan eh habis itu transformasi pulang ke siang enak enggak ada bed casting pakai spinning spinning jadi masih jadul yang susah lagi alatnya itu udah ada Om waduh telurnya sabar enggak ada mau cari dimana itu kan kalau tempat-tempat yang ini yang banyak-banyak rumput banyak-banyak ini gimana gitu kompon minum itu atau tidak pelampung pelampung untuk pancing nila itu atau potong-potong di bor dikasih mata pancing belakangnya diikat pakai bulu-bulu oh itulah mungkin nanti akan ada soprog berikutnya itu ya atau progi atau apa namanya jamprok lor pertama saya beli itu ini apa ya minum minum gak ada merek kena ikan tercabut lucu kayaknya ikan habis masih cabut karena memang dulu mungkin tahu gimana saya pun enggak paham yang namanya dunia baru kan yang mana umpan asli mana umpan buatan asli tidak tahu yang mana produk asli lagi juga dulu mau referensi juga dari mana kan enggak tahu kan kita kan YouTube saya belum main Facebook Facebook nggak ada YouTube nggak ada dulu kalau udah salah tuh saya buat Facebook tahun 2014 Oh iya jadi kalau yang mancing-mancing di bawah itu udah pasti enggak digambar di gambar tadi hanya pure mancing aja kan kali pakai foto-foto jadul lah Oke 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 berarti mengenal casting ini udah lama sekali dia udah udah senior juga lah udah senior juga kawan-kawan semua yang berada di rumah ataupun gimana saja sebelum pertanyaan-pertanyaan berlanjut ya lebih baik kita melihat nih foto-foto omendrik dulu nih iya kita juga suka aneh-aneh ini dia dapat gambar-gambar yang aneh saya juga banyak juga nih ngulik-ngulik foto-foto omendrik nih nah kita lihat ya satu-satu nih kawan-kawan nih oh ini ditambah nih om jaman-jaman nih Om ini otomannya besar juga nih kan ini jadul juga nih pilih-pilih foto-foto jadul main sih enggak terlalu lama ini tahun 2014-2015 ya jaman pokoknya gini jaman apa belum ada yang namanya tambaker tahu iya tampak ini kan dulu belum paham bahwa di dalam itu ada Kakak tadi belum tempat kerja 2018-2018 saya berani jamin itu belum kalau waktu itu yang ketambak tuh bisa ditunggu jari tapi tomennya disana besar-besar ya karena memang itu apa gimana ya di dalam tambak lagi tambak karena karena kena acap tuh dia masuk dalam maka hancur Bandung itu jadi Oh ya jadi memang harus di busnahkan masih ini Om ini biasanya belazon-belajan zaman dulu oke lanjut lagi nah ini saya nih dapat nih saya juga kaget nih siapa nih Rambutnya nih macam ini ya macam rambutnya sahabat yang lebih dapat tahun 2010 ini tahun 2010 dia juga pakai boot pakai jacket ini 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 jeket lagi ngetrain lagi waktu tahun dulu kali Om hahaha ini baju Engner tuh Om jari sini masih belum produk ya masih belum produksi ya pakai boot aku nak patuh ular ini jadul nih gabus ini yang diceritakan kabus pakai ini minum juga nih iya pakai ini pakai ini pakai minum ya pakai lampu di bulu-bulunya di pemberat timah udah lempar lempar baru dimainkan di jeket-jeket sambar Oke lanjut lagi moho ini 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 keren ini nah ini kan Emperor snackhead memang sih kan kalau Emperor snackhead itu rata-rata ikannya agak ke kuning-kuning kemas-masan tapi ini agak ke merah 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 tapi ini warnanya keren jarang nggak ingin dapat termasuk untuk baru gambar ini masih ini tahun berapa ya tahun 2017-an 2017-an dimainnya dihulu sana ya besinya udah udah bagus kalau yang menggabung hidup pakai spinning-nya ini keren-keren ini gambarnya luar biasa nih corak-coraknya Emperor snackhead juga mantap nih warnanya beda daripada yang lain kawan-kawan oke lanjut lagi uh oh kalau bahasa sekarang nih Toman ini namanya apa nih apa ya bahasa anak-anak angler sekarang apa namanya tuh kalau kita kan negatron ini apa ya warnanya standar sih warnanya hitam agak hitam-hitam juga gitu ya atau memang kameranya hitam tapi teman-teman teman-teman hitam ini biasakan identik dengan warna-warna air juga agaknya ini ngomong airnya agak gelap iya warna gelap berarti tomonya ikut juga warnanya kan nggak cuman dia like ada tumbuh apa ada warna lah dikit oke lanjut lagi nah ini dimana om kalau ini lamanya Om ini tahun berapa ya 2012 ya 2012-2011 ini pas berapa kilo nih om ngomong-ngomong nih lupa saya ini Om berapa ini ya lebih dari lima lima kilo lah pokoknya ini besar-besar iya waktu dulu spot-spot masih pakai Samsung apa yang Samsung kamera pokok belum canggih agar belum canggih lah ya lanjut nah ini spotnya dimana om ini ini bentar-bentar ini saya tebak nih ini ayo ayo sahabat enger dimana nih tujuh enggak ini eh berat ikannya 7 kilo apa kurang lebih kurang lebih itu ya di pinggir jalan Om itu jalan yang saya nampak Oh iya Hai sanggakan di pinggir jalan-jalan ini berarti di parit-parit yang ada penghuninya ya ramai ada orang manis itu kok bisa aneh itulah saya juga anda itu informasi dari teman-teman rupanya kebiasaan ini sahabat enak di sungai ini kalau air asin ikannya masuk sini Oh karena sungai dibuntu sungai dibuntu jadi disiap sarang berarti ini juga dekat pemukiman dekat sangat dekat ini ini kadang-kadang kalau saya masih di bibu lagi cek seksu ini cek kadang laluan karena masuk akal juga ya ikan predator seperti ini tapi dekat pemukiman gini ini sungai-sungai dan kalau api lebar 8 meter lebih 10 meter tapi tembus di sungai alam ujungnya buntu ini dia dekat laut ini Oh jadi tergolong toman air asin toman nasi-rasi ini karena kalau dia udah asin masuk ini dapatnya air payau ini berarti toman air asin jenis nah rasin kawan-kawan untuk nextnya kita akan mengulik ada salah satu juga senior saya nanti dia akan mengulik ada toman air asin spesial air asin toman spesial jadi tomanya hidup di dua alam ya dua pertama dia bisa hidup di air tawar terus yang kedua dia bisa menyesuaikan hidupnya di air asin malah lebih garang lebih garangan dan fisiknya beda beda yang ikannya gimana ya lebih agresif agresif terus lebih gendut lagi kalau ikan dihulu yang besar dia makan sedot kalau 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 di daerah air asin carang besar-besar pun luar badan ada juga yang jadi pas waktu sekali kes yang satu dapat teman yang satu dapat ikan bar kuda iya iya kan aneh itu mananya itu yang dapat daerah tapi next episode episode berikutnya kawan-kawan kita lihat gambar-gambar jadul-jadulnya nih nah kan tadi kan perbedaan kan antara Emperor sneka topi yang yang warna tadi itu agak kemerah-merahan ini agak kekuning-kuningan emas beda kan ini kebanyakan seperti inilah kebanyakan kebanyakan rata-rata seperti yang tadi itu langkah loh berarti warna tadi memang baru sekali Om pas saya itu saya dapat iya iya satu kali yang ini saya tahu kalau Om Hendrik memang kau disini memang terkenal aja nyap yang juga sih kalau foto-foto ini hanya sebagian pers persen lah kok dulu memang saya memang dengar cerita terus ceritanya dari Om Hendrik langsung terus foto-fotonya langsung tapi foto-fonya udah banyak hilang banyak sekali trip main peyang bisa belasan ekor sekali trip padahal ikan peyang ini ikan yang eh kastanya agak lumayan tinggi dari snackhead snackhead biasanya ya Om ya karena nih sekarang udah mahal ikan ini om dulu bener jelas ikan ini dulu enggak ada harganya agak begitu masuk ini kan kita masuk ikan hiasnya ikan hias karena konsumsi iya bukan konsumsi kita masukkan hias ini juga di ekspor juga nih ekspor ekspor yang terus teman saya juga main ikan ini yang banyak penyanyi om kolis ya berikutnya oke lanjut lagi Om waduh ini lihat juga dapat abu gas iya masih Black Mac itu om Black Mac baru-baru keluar Black Macnya lama ini om kok bisa dapatnya ya dapatlah saya mulik-mulik juga kita kalau kita ketik ini Henrik Sapir enggak langsung dibogel udah ini om ini lurnya masih harga Rp20.000 ke Rp18.000 itu pakai lurnya kali ya enggak enggak itu Om itu besar loh tapi biasa memang sih ikannya hampir lima kilo ini tambah ditambah waktu jaman-jaman masih belum bumi-bumi nya kawan-kawan yang tambah ini bukan tambah di daerah sini daerah turun ini purun-purnya ada juga itu sahabat yang lebih purun itu ada apa ya kolam udang udah Windu ya udah jadi beda Om kolamnya Om kalau kolam bandeng sama kolam udang beda kalau kolam bandeng enggak digali pinggirnya doang set 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 kalau ini ditumpuk tanah baru disyair baru di tengahnya di acapkan jadi tepin tepinya dalam dan tengah di dengkal kalau kolam udang rata sama rata semua yang sama ya dan kalau kolam udang bedanya kalau kolam udang dong kalau kolam udang kakaknya bisa besar Om iya karena makannya udang semua karena kan kalau kolam udang ada kolam penampungan jadi kolam udang itu kan yang tengahnya panjang di sampingnya baru kolam jadi ini air penampungannya Oh gitu ya kalau 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 bandeng ada waktu dipanen ya kok tengah ini enggak dipanen Oh berarti tengahnya dibiarkan aja biar itu yang utuh tapi Oh jadi ini yang dipanen di sampingnya tidak pernah dipanen makin bisa 10 kg bisa 8 kg bisa 14 kg terus makanannya juga belimpah kan memang jaman baramudi memang udang semua makanya ini apa ya ini termasuk kecil om kecil kalau untuk ukuran tambah udang kecil biasa tapi udah lama sekali loh selama ini tahun 2012 foto-fotonya juga foto jadul eh eh mancingnya juga ini kalau salahnya topi-topi bajing udang biasanya identik nih tahun 2012 iya ya sebelum main Facebook fotonya juga masih pakai Nokia kayaknya belum ada Android lah oke oke lanjut lagi om lagi Oh ini keluar lagi ini keluar ikan tapahnya nih keluar nih apa ini kalau kalau lihat ikan tapahnya juga ini disini kayaknya spotnya spot dihulu tapi bukan spot tapi dahulu benar enggak tapi bukan spot spot dekat yang di sini nih bukan ikannya ikannya warna airnya tuh warnanya agak-agak kuning-kuning pening gitu ya maka di sini spotnya mungkin kompet ini kompet banyak om spesiesnya minum ini termasuk sungai 20 spesies ikan wow 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 ikan-ikan predator semua iya hampir ada juga yang rata-rata predator lah rata-rata ya disini ada jelawat om jelawat jelawat ada om jelawat kalau jelawat ada fotonya ada tenang aja oke ini ikan tapah besar juga nih Om Hendrik dapat nih foto-fotonya banyak nanti boleh dicek di Facebooknya Om Hendrik Safir ya nanti kita hampirkan linknya di sini oke nah ini barang mudi nih lama ini Om ini dimana nih om barang mudinya nih ditambah juga bukan enggak ini di daerah Sungai Resingkawang Bukit Sungai Raya Oh iya ya Bukit Sungai Raya Oke lama foto lanjut lebih lama lagi Bumblebee coy hehehe Bumblebee itu hanya ada dua tempat yang ada tidak ini tidak lama nih ini di daerah ini om daerah Om Tawai ini bawah Oh ya saya tahu sepertinya ini spot pertama saya buka juga nih nah untuk informasi kawan-kawan ini Bumblebee ini salah satu spesies kerapu yang tingkat kastanya lebih tinggi ini selain untuk konsumsi harganya juga mahal luar biasa mahal terus cara seni-seni terus yang yang kedua ikan ini juga nilai jualnya eh lumayan tinggi dong kalau hidup ini mahal lagi kalau hidup mahalnya teman saya pernah jual ini favorit ini inget ikan Bumblebee nih kalau enggak salah saya itu hanya ada di dua-dua daerah aja ya mungkin enggak betul kayak di Kalimantan tuh banyaknya tuh di palo di palo ya kan di palo tapi kalau kita hampir ada semua ada cuman jarang ya kan tapi kalau yang biasa yang informasi-informasi kita dapat itu di daerah pesisir daerah pesisir Pantura lah ya Pantai Utara di Kalimantan Barat lah khususnya Nia nih banyak terus di Papua Papua sih udah pasti Om di Papua tapi disini daripada englernya tapi di sini keren itu Bumblebee saya aja jujur kawan-kawan belum pernah naikin Bumblebee walaupun ini spot yang pernah saya buka waktu pertama tapi setiap setelah pertama kali Bumblebee enggak pernah dapat tapi setiap kawan yang saya bawa pasti dapat emang udah rejeki-rejeki udah diatur sama Tuhan ya Allah Oke lanjut lagi ya kawan-kawan ya nah ikan tembiring ikan begaha atau ikan jarang gigi nah ini Om Hendrik juga spesial sih kan tembiring kalau ikan ikan tepiring udah enggak terhitung lagi mendapatkan rekod ini kena bukan bukan kena ininya seluruhnya belakangnya belakangnya itu tarikannya macam sebuah sahabat terbayangkannya ikannya tiga kilo kena tengah-tengah coba tenaganya seperti apa iya udah ikan tipis-tipis ini bukan bukan iya nih nampak nih pas tengah-tengah jadi seperti ngangker apa ya maksudnya ke pokoknya nggak masuk akal lah berat juga saya sangka ini kan biar sini monster ya mana harus dikencang ikan iya 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 oke lanjut lagi nah ini terbaru nih ya kemarin yang terbaru nih hampalan hampala ada di sawit coba jelaskan Om ini ini sebenarnya mancing hampala atau mancing ikan lain nih kalau pakai perahu biasanya ini awalnya saya sama temen mancing apa kelabau makin kelabau pas kebetulan saya bawa tekel casting karena saya tahu daerah ini ada hampala itu dari sahabat saya termasuk lama juga yang namanya Yoganugraha salam Yoganugraha jadi kalau untuk daerah ini saya berani pastikan yang pertama kali dapat ikan hampalanya Yoganugraha Oke dari dari beliau informasinya sepanjang itu saya tahu dia ini ada hampala besar ada hampala besarnya luar biasa ah jelawat jelawat ini Sultan peace Sultan iya 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 ini dapatnya dimana ini di daerah api di danau terantang ini terjadi banyak-banyak ikan ini saya jarang jarang Oh orang yang dapat jelawat ini jarang bahkan saya pernah dibully ini dibilang ini Oh mana mungkin di casting ini pakai ini nggak saya lihat tuh karena semua orang memang nggak percaya kan memang dasarnya kan jelawat kan He apa lebih berbicara jadi bukan makan buah-bicara bukan predator itu kan tapi kok bisa dapat jelawat itu bisa ini ini awal ini ini sama-sama Om Ojos juga nih ini salah satu ini teman saya yang bela saya waktu dibully ini waktu saya berhati-hati waktu saya posting ini dibully boleh dikatakan Indonesia di saya diprotes Om Om kan Engler lama masa posting nyantol umpan Om gitu kok gitulah bahasnya DNA saya sih enggak enggak balas tapi yang balas tuh Om Om Ojos itu mereka apa nih Om Ojos langsung balas di komen saya hanya berhati-hati dia belas saya nah masalahnya kenapa dia belas aja coba yang mau beliau hahaha jadi yang mau mancing sama Om Ojos yang moto Om Ojos dia tidak terima kalau dia yang foto Om Ojos saya santai saja karena bukti apa ada-ada ada saksi mata setidak-tidaknya Om Ojos itu bela mati-matian sahabat-sahabat jadi ikan ini memang kayak lah kalau pengalaman saya sahabat-sahabat ikan ini selain makan buah dia juga makan ikan tapi jarang 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 oke istilahnya itu saya ditambahkan saya sayuran juga kita harus juga konsumsi-konsumsi yang makan makanan yang protein kan ya mungkin jadi seperti itu mungkin ya aneh bisa kita ya tapi benar dah oke intinya ikan jelawat pernah di casting dan bisa di casting seperti itu udah kawan-kawan yang ngebully ngebully seperti itu nih ada saksinya dan ada juga yang langsung mendapatkan ikan jelawat tersebut jadi enggak usah lagi terutama tenaganya sahabat enggak waduh Oh keren ya iya ikan super power ikan Sultan kayak Sultan peace ikan besar kalau hampala kan di bagiannya ada gininya Iya kok dia kaku set atau langsung aja yang kuat lagi ini ini berapa kilonya kemarin sekitar enam kilo lebih besar 6 kilo tuh udah bisa meladakan pe2 ya dong udah bisa apa kan itu 4 kali strong gila 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 Oke lanjut lagi Om Oh udah habis Oke kawan-kawan jatuh udah habis Nah itu tadi foto-foto dari Om Hendrik strike sama ikan-ikan monster nah ini setelah setelah foto-foto baru masuk lagi ke segmen video nih Om ada yang videonya aduh dong banyak doang video-video jarang bikin video hai hai hai